Ratusan ekor sapi peliharaan milik warga dikirap saat tradisi tahunan areka-arekan sapi atau lebaran sapi di Boyolali. Tradisi turun-temurun sebagai wujud syukur kepada Allah tersebut juga sebagai ajang silaturami sapi dan para pemiliknya yang dilakukan setiap tahunnya pada hapus tujuh lebaran atau saat pekan sawalat. Seperti apa berikut liputannya. Tradisi areka-arekan sapi atau lebaran sapi merupakan tradisi turun-temurun yang dilestarikan oleh warga Melambong, Desa Seruni, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali. Tradisi ini diselenggarakan di tengah momentum perayaan lebaran pada hapus tujuh lebaran atau pekan syawalan pada Sabtu Siang. Tradisi ini dimulai dengan sergah bumi dengan wujud ketupat dan gunungan yang ikut diarak bersama ratusan sapi. Setelah areka-arekan sapi sampai di lokasi tujuan, dua gunungan berisi sayuran dan ketupat tersebut lalu diperbutkan warga, baik untuk dikonsumsi maupun diberikan untuk pakan ternak sapinya. Tradisi ini memiliki makna wujud syukur kepada Allah karena melalui hewan ternak sapi ini warga mendapatkan anugerah berupa rejeki baik dari susu sapi, daging sapi, dan semua yang dapat dimanfaatkan dari sapi. Secara apa, silatul rohni hantar hewan untuk doanya agar membawa keberkahan untuk masyarakat. Dan hewannya sehat-sehat, nanti bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Pendapat masyarakat di sini bahwa dengan adanya arak sapi itu akan memberikan berkah hewan ternak. Kami segera bergembang dan cepat tumbuh dan bergembang, istilahannya tambah banyak. Dengan terus dilestarikannya tradisi turun, lebaran sapi ini diharapkan dapat menjadi berkah bagi warga desa seruni, serta dapat menjadi potensi wisata ke depannya.